Kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Ahmad Dhani dijadwalkan akan disidangkan 7 Februari mendatang di pengadilan negeri Surabaya. Empat JPU ditunjuk untuk kasus ini. Terkait mekanisme persidangan, pihak kejaksaan telah mengajukan surat permohonan pada instansi terkait agar Dhani bisa dipindah penahanannya di Surabaya selama persidangan berlangsung. Jika penahanan bisa dipindah, dapat mengurangi biaya persidangan. Namun apabila permohonan penahanan tidak dikabulkan, kejaksaan akan menggunakan sistem bond, di mana terdakwa akan hadir saat persidangan dan akan dikembalikan ketahanan di Jakarta selesai sidang. Sebelumnya, kasus pencemaran nama baik dengan penyebutan kata tidak pantas dilakukan oleh Ahmad Dhani dalam vlog bulan Agustus 2018 lalu. Kasus Ahmad Dhani telah dilimpahkan ke pengadilan Surabaya pada tanggal 24 Januari yang lalu dan telah keluar penetapan, sedangkan pada tanggal 22 Januari yang akan datang. Nah, sementara ini karena lokasi penahanan terdakwa ada di Jakarta, yang lalu sore kami sudah mengirimkan muti ke Jaksa ke Jakarta untuk bagaimana berkoordinasi dengan pihak terkait agar penahanan Ahmad Dhani bisa dipindahkan dari Jakarta ke Surabaya. Kami ada beberapa opsi, kami masih berupa yang mempayakan agar Ahmad Dhani bisa diharikan penahanan ke Surabaya, mengingat dari sisi biaya itu lebih murah. Terima kasih telah menonton!